Sementara itu, Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah terpaksa ditutup sementara karena terdampak abu vulkanik Gunung Merapi. Akibat penutupan, belasan jadwal penerbangan dari dan tujuan ke Semarang terganggu. Penutupan Bandara Internasional Ahmad Yani di kota Semarang, Jawa Tengah dilakukan mulai pukul setengah empat sore waktu Indonesia Barat tadi. Penutupan dilakukan karena guyuran hujan abu vulkanik dinilai berbahaya dan mengancam keselamatan penerbangan. Manager Operasional Bandara Ahmad Yani, Agus Sina, menyatakan penutupan dilakukan hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam ini. Akibat penutupan ini, setidaknya 15 jadwal penerbangan terganggu. Selain itu, ada empat pesawat yang berada di Apron Bandara dan tidak bisa beraktifitas.